Selamat pagi, Shalom Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Pagi hari ini kita akan mulai seri tentang kenosis Dari tema besar kita tentang Logos Dan lebih topik besarnya lagi adalah monoteisme Kristen dan ala Tritunggal Dalam dunia teologi, saudara-saudara ada mata kuliah yang namanya teologi Teologi itu bicara tentang ala secara keseluruhan Lalu ada kristologi, kristologi itu doktrin tentang Kristus Kalau kita bicara tentang ala pasti bicara tentang Kristus Karena Kristus itu bukan cuma manusia tetapi juga ala Nah pembahasan tentang kenosis ini penting Sebab ada beberapa pandangan soal kenosis seperti yang saya sudah sempat singgung pada minggu lalu Tetapi pembahasan pagi hari ini saya akan mulai dengan sesuatu pengetahuan umum Yang perlu kita ketahui tentang sejarah gereja dalam hal ini tradisi Kristen Yang dipercayai selama ini Mari kita lihat apa yang sudah saya siapkan Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan sebagai orang Kristen kita semua ini berteologi Kita semua berteologi dalam konteks kita masing-masing Anak-anak muda memahami ala sebagai yang dia percayai untuk masa depannya Untuk menentukan siapa jodohnya Yang orang tua berteologi juga Dengan konteksnya dia Nah berapapun usia kita terutama kita yang sudah dewasa ini Dalam berteologi kita mesti mengerti ada tiga hal ini saudara Yang pertama Alkitab Alkitab ini adalah teks dasar untuk kita berteologi Kita tidak bisa berteologi tanpa teks dasar Alkitab Bicara Alkitab maka kita bicara lagi teks asli Bicara lagi terjemahan-terjemahan Di sini kita mesti memahami Alkitab itu seperti apa Ada pandangan-pandangan Alkitab itu firman ala Alkitab adalah firman ala Alkitab berisi sebagian firman ala Nah itu bagi kita mungkin kedengaran sama saja Tetapi secara teologis itu bisa mempunyai implikasi yang begitu berbeda Ibarat sebuah arah Kalau arah pesawat atau arah kapal sedikit saja serong Itu akan kelihatan nanti di sana Sudutnya itu Kalau mobil jalan sedikit saja miring Navigasinya itu miring banget tuh nanti Di sini belum kelihatan Tapi nanti di ujungnya kelihatan banget Karena dia sudutnya semakin melebar dari tegak lurusnya Jadi statement-statement Definisi-definisi sederhana bagi kita Kayaknya sama saja Padahal implikasinya itu bisa panjang ke depan Belum lagi kita melihat Alkitab dari sisi berbagai terjemahan Terjemahan satu beda dengan terjemahan lainnya Belum lagi dalam kuliah teologi itu ada yang namanya kritik teks Itu di teks-teks asli Yunani itu bisa beda-beda juga sudara Di manuskrip-manuskrip maksudnya dalam hal ini Karena dokumen teks asli itu gak ada Yang ada itu manuskrip-manuskrip Itu salinan dari teks asli Di situ nanti dilihat mana yang paling tua Mana yang lebih common dipercayai oleh orang-orang zaman itu Maka itulah yang lebih dipercayai dalam ilmu kritik teks itu Jadi bicara Alkitab saja Satu poin saja dari berteologi itu sudah bisa panjang sodara Makanya gak heran ada berbagai terjemahan Seperti saya kasih contoh Yohanes 1 ayat 18 Yang sesuai dengan konteks kita Ada yang terjemahkan anak tunggal Allah Tapi ada juga yang terjemahkan Allah yang tunggal Atau satu-satunya Allah yang diperanakan Dalam terjemahan NIV God the one and only Dalam terjemahan bahasa Indonesia Anak tunggal bapak Lo mana sangnya disitu Dari God the one and only Karena dalam manuskrip-manuskrip Manuskrip itu salinan sodara ya Kan kayak gini ya Misalnya Ibu Au buat sebuah karangan gitu Dari tulisan-tulisannya Terus nanti si Abed datang nih Menyelidiki tulisan Ibu Au Dia salin Penulis aslinya Ibu Au nih Teks asli Maka si Abed salin lagi Kemudian datang si Daniel Lima tahun berikutnya salin lagi Apa yang ditulis oleh Abed Datang berikutnya Si Stephen datang Dia tulis dari yang Ibu Au Bukan dari yang Abed Nah setiap penulisan Tangan itu Mempunyai potensi kesalahan Bisa ngerti gak Kita ngetik aja Tugas kuliah bisa salah kan Kita tulis babi Jadi babak gitu kan Karena salah ketikan Taipo Taipo gitu istilahnya sekarang kan Nah seperti itulah Jadi bisa ada taipo-taipo Salah-salah ketik Di penyalinan itu Dalam hal ini Tulis tangan itu Dan manuskrip-manuskrip itu Ada yang robek beberapa Ada misalnya Bab Nanti orang bingung Ini babi atau babak Atau babu atau apa Maka nanti disesuaikan Dengan kalimat sebelumnya Konteksnya Ada yang potongan-potongan hilang gitu Sudah kayak tergunting Terpotong Rusak Nah celakanya Kalau misalnya Kata yang sama Mempunyai arti yang banyak Gitu Disitu berdebat lagi Soal Tekst asli itu Atau paling tidak Manuskrip-manuskrip Yang asli itu yang mana Yang lebih dekat Mendekati tekst aslinya itu Yang mana Yang ditulis oleh para rasul Atau para penulis kitab Itu baru soal alkitabnya Sudara Ya Nah Kemudian Ada lagi soal tradisi Tradisi ini Secara ideal itu Diturunkan para rasul Secara lisan Dipahami Kemudian oleh murid-muridnya Murid-muridnya meneruskan lagi Dan diteruskan lagi Diteruskan lagi Diteruskan lagi Maka jadi tradisi lisan Yang ada Saat itu Ada kepercayaan-kepercayaan Seperti itu Dan kemudian Itu Menjadi teologi Masing-masing orang Nah misalnya Saya berbicara kepada Sudara ini kan Secara lisan Ibu Aum mungkin Bisa menerima Apa yang saya sampaikan Beda dengan Apa yang Pak Dolok terima Padahal ngomongnya Saya ini sama Tapi mereka Menafsirkan kembali Apa yang saya ngomong Bisa paham gak Sudara Nah itu jadi Teologinya orang Masing-masing Maka ada perbedaan-perbedaan Penafsiran lagi Setelah para rasul Dari bapak-bapak gereja Ya kan Para rasul Kemudian ada teolog-teolog Yang mendekati Abad-abad 1 Sampai abad 4 Itu disebut Bapak-bapak gereja Nah bapak-bapak gereja Itu beda-beda Penafsiran juga Sudara Kenapa Karena itu tradisi lisan Ada tulisan-tulisan memang Tapi Tulisan itu Ditafsirkan beda-beda Juga lagi Ya kan Padahal satu orang yang ngomong Pendengarnya ini banyak Bisa beda-beda Menafsirkan dan meneruskannya Sama seperti Kita bisik-bisik tuh kan Babi Sampai sana babi Sampai sana Keduanya sudah babu Sampai ketiganya babi Sampai disana kunci loh Apa hubungannya gitu kan Udah jadi gak nyambung Itu bisa ada Seperti itu Makanya Untuk menyamakan perspektif Ini saya jelaskan secara sederhana ya Dibuatlah kemudian Konsili-konsili Konsili itulah Rapat-rapat itu Sudara Nanti sampai di sejarah gereja Ada tujuh rapat Yang diakui oleh gereja yang am Tujuh konsili Dari tahun ke tahun Dan Itu pun Konsili-konsili pun Ditambahkan isinya Yang padahal jelas-jelas Tidak boleh ditambahin Jadi ada perdebatan Makanya nanti ada perdebatan Ortodoks dan Katolik Gereja timur dan gereja barat Karena perbedaan tradisi Maka di dalam sejarah gereja Ada ke tradisi gereja barat Mulai katolik Roma Lalu tradisi gereja timur Ortodoks ini Nanti dari gereja barat Jadilah protestan Katolik Pecah lagi jadi protestan Jadilah dadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad yang berbeda dari teolog-teolog teolog-teolog yang saya maksud disini yang lebih kepada teolog modern setelah abad pencerahan abad 17-18 ketika ilmu pengetahuan enlightenment itu dibakukan nah, orang itu beda-beda lagi menafsirkan, bahkan yang sealiran saja bisa beda-beda contohnya misalnya aliran teologia reform, ada yang percaya tiga roh, ada yang percaya satu roh tritunggal itu tiga roh atau satu roh, belum lagi nanti sampai ke kristus, kristus itu dua roh atau satu roh, ada yang mengatakan satu roh itu berarti bidat, apolinarisme nah, ini beda pandangan-pandangan dari teolog-teolog saudara, nah itu sekedar review depan awal sekarang saya mau ajak saudara lihat tradisi latar belakangnya alkitab tadi sudah saya jelaskan sedikit kritik teks, ini tradisi penjelasan tambahan untuk supaya saudara ngelihat secara global dulu sebelum kita masuk ke khusus soal kenosis kenapa saya harus jelaskan global dulu karena nanti saudara harus mengerti di penjelasan soal kenosis itu banyak lagi perbedaan-perbedaan walaupun ada yang diakui sebagai penjelasan yang am nah, saya mau kasih lihat dulu soal tradisi tradisi itu muncul sebagai respon terhadap ajaran-ajaran yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran para rasul tradisi ini kemudian terekspresi dalam kredo-kredo atau pengakuan iman jadi kalau saudara dengar kata kredo itu pengakuan iman profession dalam bahasa Inggris dari situlah kemudian timbul kata profesional makanya orang yang disebut profesional itu adalah orang yang ahli di bidangnya implikasinya adalah kalau kita profesional pengakuan iman itu bukan cuma sekedar aku percaya kepada Allah Bapak dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada roh kudus lahir dari anak darah Maria pengakuan itu bukan cuma sekedar ngomong profession yang jadi kata profesional artinya kalau kamu ngomong aku percaya kepada Bapak percaya kepada Tuhan Yesus percaya kepada roh kudus sudahkah kamu menghidupi ajaran yang diajarkan oleh Bapak anak dan roh kudus itu itu profession bisa paham saudara dari kata pengakuan iman kredo profession itu kita sudah bisa dapat implikasi yang luar biasa kalau kita ngomong aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal sudahkah kamu menghidupi hidupnya karena kalau seorang ahli itu dia ahli di bidangnya dia profesional dia menghidupi profesinya sudahkah kita ahli menghidupi kehidupan Yesus kalau kita ngomong aku percaya kepada Yesus Kristus nah itu implikasi saudara saya jelaskan lagi soal tradisi jadi tradisi itu apa yang dipahami secara common saat itu di zaman kuno itu di tahun seratusan masehi dua ratusan masehi tiga ratusan masehi yang diturunkan turun temurun itu terekspresi kemudian dalam kredo-kredo pengakuan iman dan diakui sebagai ortodoksi nah jadi ortodoksi itu harus bedakan dengan gereja ortodoks dibedakan ortodoksi itu maksudnya pemahaman yang dipahami atau dipercayai sebagai warisan dari para rasul tradisi nah masalahnya gini dalam sejarah faktanya kredo atau pengakuan iman itu bisa direvisi bisa diubah bisa ditambahkan tentu direvisi disini dalam pengertian ditambahkan tidak diubah dalam pengertian mengubah esensi semuanya saudara misalnya kita percaya kepada bapak lalu diubah menjadi tidak percaya kepada bapak nah tidak begitu tapi ada kalimat-kalimat yang ditambahkan yang bisa berimplikasi pada pandangan soal tritunggal dan kristologi nanti saya kasih contohnya nah bahkan diubahnya atau ditambahnya sesuatu dalam kredo itu bisa sampai menimbulkan perpecahan dan itu terbukti dalam sejarah gereja ketika gereja katolik barat itu menambahkan klausa filio kue filio kue itu roh kudus itu keluar dari bapak dan anak nah fili itu anak jadi dan anak dan ortodoks tidak setuju roh kudus itu keluar dari bapak saja kan bapak anak roh kudus anggaplah roh kudus yang ini roh kudus itu keluar dari bapak saja menurut ortodoks menurut katolik barat itu Roma roh kudus itu keluar dari bapak dan Yesus Jadi begini posisinya Ini roh kudus di depan Bapak dan Yesus selalu mengeluarkan roh kudus sama-sama Nah ortodoks gak setuju Ortodoks bilang Filio Kue itu Tidak kita rumuskan di konsil Indonesia dan Konstantinopel Jadi kami tidak setuju Perdebatan panjang akhirnya Puncak tahun seribuan Pecahlah terjadi skisma besar Katolik dan ortodoks Nah sekarang saya kasih tunjuk seletnya Itu sekedar view tadi Mari kita lihat dulu Konsil Indonesia tahun 325 Masehi Sebelum tahun konsil Indonesia ini Sudara perlu tahu Kekaisaran Roma itu terbagi dua Kekaisaran Romawi Barat Kekaisaran Romawi Timur Yang berpusat di Konstantinopel Kalau sekarang Turki Nah setelah itu Blah-blah-blah Jaman 325 Masehi Dibuatlah konsil Indonesia Karena adanya bidak-bidak tadi itu Yang mengajarkan ajaran yang dianggap Tidak sesuai dengan ajaran para rasul Lalu konsil Indonesia itu Teolog-teolog berkumpul saat itu Membuat keputusan Kita percaya anak sehakikat dengan Bapak Dan percaya kepada Roh Kudus Kenapa ada timbul Pengakuan iman seperti ini Karena sebelumnya ada seorang bernama Arius Yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Ala yang level kedua Tidak sederaja Tidak sehakikat dengan Bapak Nah teolog-teolog lain waktu itu Wah ini gak benar nih Tidak sesuai dengan tradisi Yang kita terima selama ini Tidak sesuai dengan ajaran nisan Dan teks-teks yang kita ketahui selama ini Kumpullah mereka Berdiskusi Maka dibuatlah pengakuan iman Nisea Kita percaya Anak dalam hal ini Tuhan Yesus Sehakikat dengan Bapak Nah definisi hakikat Itu juga bisa diperdebatkan lagi nanti Tapi itu intinya Maka bunyinya begini dalam bahasa Inggris We believe in one God The Father Almighty Maker of all things Visible and invisible And in one Lord Jesus Christ The Son of God Kami percaya kepada Bapak Itu intinya Yang Maha Kuasa Dan kemudian kepada Yesus Christus Anak Allah Begaten from the Father Diperanakan dari Bapak Only begaten Satu-satunya yang diperanakan Itu dari Nah itu That is from the substance of the Father Dari substansi Bapak Dan itu menunjukkan bahwa Yesus itu sehakikat dengan Bapak Saya tahu beberapa dari saudara ini pusing Ada kata substansi Hakikatnya itu sama aja Kalau bahasa sederhananya saya Jenisnya Jadi Bapak itu sejenis dengan anak Itu bahasa sederhananya Karena Kata hakikat Substansi itu Tidak akrab di telinga kita hari-hari ya Oke kemudian Setelah Konsili Nisea Tahun 325 Masehi Ada lagi Konsili Nisea Konstantinopel Tahun 381 Intinya disitu ada tambahan Percaya Roh Kudus yang keluar dari Bapak Jadi waktu Konsili Nisea yang pertama Tahun 325 Hanya percaya kepada Roh Kudus Tidak ada penjabaran Percaya kepada Roh Kudus Yang keluar dari Bapak Sehingga tekstnya jadi begini Nah di Konsili Nisea yang 325 itu belum ada Tapi di Konsili Nisea Konstantinopel Tahun 381 Baru ditambahkan Roh Kudus keluar dari Bapak Who proceeds from the Father Nah Kemudian Sejarah berlanjut Belum selesai Tahun 410 Konsili lokal di Persia Yaitu wilayah gereja timur Memakai filio kue Nah ini awal mulanya Filio kue artinya Dan dari anak Jadi kemudian Konsili ini Mempercayai Roh Kudus itu keluar dari Bapak dan anak Padahal di Nisea sudah dibilang Kami percaya kepada Roh Kudus Tidak dijelaskan keluar dari Bapak dan anak Lalu Nisea Konstantinopel Tahun 381 Roh Kudus keluar dari Bapak Saja Keluar dari Bapak Roh Kudus yang keluar dari Bapak Nah di Konsili lokal 410 Itu Roh Kudus keluar dari Bapak dan anak Ditambahin kan Ini kan sederhana saudara ya Roh Kudus keluar dari Bapak dan anak Roh Kudus keluar dari Bapak Mungkin kita pikir gini Sama aja kan alat dari tunggal gitu kan Kita bisa pikir sederhana Tapi implikasi teologisnya itu bisa panjang Gitu Orang lagi bisa menafsir-menafsir beda Sama seperti saya bilang tadi Sudut kecil beda Nanti ujungnya kelihatan Ternyata terpisah jauh Dari titik awalnya Dari garis lurusnya Kemudian tahun 431 Konsili Efesus 1 Melarang pembentukan kredo baru Selain kredo Nisea Mendengar apa yang dibuat Oleh beberapa wilayah Atau paling tidak wilayah Persia Mengenai menambahkan Apa yang ada dalam konsili Nisea Ditambahkan Filio Kue Konsili Efesus Menyepakati Tidak boleh ada pembentukan kredo baru Selain kredo Nisea Artinya gak boleh ada konsili Yang menambahkan hal itu Sejarah berlanjut Tahun 451 Konsili Salcedon Menegaskan kredo Nisea Konstantinopel Jadi bukan yang konsili Yang menambahkan Roh Kudus keluar dari Bapak dan Anak Tapi Roh Kudus keluar dari Bapak Itu ditegaskan dalam konsili Calcedon Lalu tahun 589 Ada yang namanya Konsili Toledo III Itu di Spanyol Konsili lokal gereja barat ini Menambahkan kata Filio Kue Meniru apa yang konsili Persia tadi Untuk menekankan putra itu Sehakikat dengan Bapak Gini loh Sederhananya Bapak Anak Roh Kudus Kalau Roh Kudus keluar dari Bapak saja Argumennya gereja barat nih Maka Anak Tidak sehakikat dengan Bapak Kalau kita mau bilang Anak sehakikat dengan Bapak Roh Kudus tuh harus keluar dari Bapak dan Anak Gitu bisa paham ya Ini Bapak Ini anak nih Ada Roh Kudus disitu Kalau Roh Kudus keluar dari saya aja Tidak keluar dari anak Berarti ini gak sehakikat nih Nanti kalau saudara berargumen lagi Kalau gitu Roh Kudus Tidak mengeluarkan anak dan Bapak Gak sehakikat juga Kan bisa gitu Inilah Pertarungan teologi saat itu Saudara Pertarungan filosofis Teologis Dari teks-teks Alkitab saat itu Nah Itu argumennya gereja barat Saudara Sehingga kemudian mereka membuat Pengakuan iman seperti ini Dia percaya kepada Roh Kudus The Holy Spirit The Lord The Giver of Life Who proceed from the father And the son Nah and the son itulah Filio kue Fili itu bahasa latin anaknya Ditambah filio kue jadi And the son Dan anak Jadi and the son itu Dan anak itu gak ada di konsili Nisea Gak ada di konsili Nisea Konstantinopel Tahun 325 dan 381 Gak ada Tapi gereja barat kemudian Membuat konsili seperti itu Nah akhirnya Sejarah berlanjut itu kan tahun 500an Saudara ya 500 tahun berlanjut Tahun 1054 Terjadi perpecahan Atau yang dalam bahasa lainnya itu Skisma Kalau saudara dengar kata skisma itu perpecahan Yaitu skisma gereja timur Ortodoks Dan gereja barat Katolik Roma Nah salah satu alasannya Tentu selain hal politik Geografi Dan lain-lain Salah satu alasannya itu soal Doktrin Dalam hal ini Klausaviliokue Bahkan Kelompok ortodoks Yang setia Kepada Konsili Nisea Sampai mengatakan Beberapa orang ya Beberapa teolog besarnya Mengatakan Yang percaya roh kudus Keluar dari bapak dan anak Itu bidat Ini gereja Katolik Roma Barat yang besar itu Disebut bidat oleh Beberapa orang Dari aliran ortodoks Yang percaya Konsili Nisea Dan konsili Nisea Konstantinople Gak boleh ditambahkan lagi Bapak dan anak Harus roh kudus Keluar dari Bapak saja Nah Sampai disini Sudara sudah bisa melihat Ada perbedaan-perbedaan Di dalam sejarah Kekristenan Sudara Nah Itu sebabnya Saya sampaikan tadi Dalam berteologi Kita mesti mempertimbangkan Aspek alkitabnya Lalu aspek Tradisinya Tradisi disini Berkaitan dengan Konsili-konsili Dan konsili-konsili Itu pun berbeda Pendapat lagi Dalam hal ini Ortodoks dan Katolik Roma Barat Nah Lalu bagaimana kita Mau berteologi Ini menurut Pemahaman saya Sudara Pagar berteologi Terkait tradisi Yang pertama Tradisi bukanlah Norma tertinggi Dalam kekristenan Jadi Keputusan konsili Itu bukan Norma tertinggi Di dalam kekristenan Yang tertinggi Itu adalah Tekst alkitab Yang juga Masih bisa Dilihat Sana sini Perdebatan Soal penapsiran Manuskrip Dan lain-lain Tetapi Ya Itu harusnya Tetapi ya Tradisi bukanlah Norma tertinggi Dalam kekristenan Tetapi adalah Suatu kebodohan Membangun Teologi Dengan mengabaikan Semua tradisi Itu pagar pertama Yang harus kita Ketahui Waktu mau Berteologi Jangan tiba-tiba Nanti Pak Dolok Mau berteologi Ah Saya mau bangun Teologi Kan Nanti Yesus itu Sebenarnya adalah Jelmaan Dewa Langi Dalam tradisi Tiongkok Atau nanti Misalnya Pak Alu Mau berteologi Yesus itu Berinkarnasi Kedua kali Jadi Manusia di Tiongkok Jadi wanita pula Contoh ya Kita gak perhatiin Tradisi Kita mau teologis Enak-enaknya saja Nah itu Juga adalah Sebuah tindakan Yang kebablasan Jadi tradisi Bukanlah norma Tertinggi memang Di konsili pun Masih bisa ada Perdebatan Dan Masih ada perbedaan Yang bisa ditambahkan Di konsili sebelumnya Yang dampaknya bisa luas Sampai perpecahan Gitu Jadi Kita harus memagari Tradisi Bukan norma tertinggi Dalam kekristenan Alkitab adalah norma tertinggi Tetapi Sangatlah bodoh Kalau kita Berteologi Dengan mengabaikan Semua tradisi Kekristenan Karena gini loh Saudara Kita itu Tidak berangkat Dari ruang hampah Kekristenan pun Tidak berangkat Dari ruang hampah Berangkat dari Yahudi Akar Yahudi Orang Yahudi Menafsirkan Yesus Bukan Mesias Tapi kita Menafsirkan Yesus Itu Mesias Tapi kita gak bisa Melepaskan Akar perjanjian lama Makanya Perjanjian lama Tetap jadi Alkitab kita Perjanjian lama Itu totali Kitabnya orang Yahudi Tapi kita ambil Kenapa? Karena kita Berakar dari situ Kekristenan gak berangkat Dari ruang hampah Yesus Kristus datang Sebagai putra Yahudi Kita gak berangkat Dari ruang hampah Demikian juga Kalau kita mau Berteologi Saya bisa jadi Kristen Bisa jadi pendeta Bisa jadi penghutbah Yang mengajarkan Alkitab kepada Saudara Tidak berangkat Dari ruang hampah Karena saya bisa Jadi Kristen Karena ada bapak-bapak Gereja dulu Yang sudah membangun Tradisi Dan kemudian Dari situ Pelayanan Kristen Berkembang Diutus Misionaris-misionaris Datang ke Indonesia Menginjilin nenek moyang saya Papa saya Mama saya Jadi Kristen Mereka melahirkan saya Dan saya dibesarkan Setidaknya Ada pengaruh Dari tradisi itu Bisa paham saudara ya? Kita semua begitu Jadi kita tidak berangkat Dari ruang hampah Maka kita mesti Memperhatikan tradisi Waktu kita mau Berteologi Yang kedua Mencoba untuk Memulai dari awal Sepenuhnya Dengan slogan Hanya saya Dan Alkitab Seperti yang dilakukan Oleh banyak pengikut Kultus Adalah tindakan Ketidaktaatan Dan kesombongan Jadi kita tidak boleh bilang Saya dan Alkitab saja Memang Kita harus Strik dengan Alkitab Karena itu Norma Tertinggi Tapi kita Tidak bisa Mengabaikan tradisi Tradisi Lalu mengubah Hal-hal yang Begitu fundamental Dalam Kekristenan Bagi saya Alat Ritunggal itu Fundamental Kalau kita tidak Percaya Yesus itu Logos yang Berinkarnasi Itu masalah Sekali dalam Teologi Kristen Masalah sekali Dalam teologi Kristen Nah itu pagar Saudara ya Jadi gak boleh Kita memulai Berteologi dengan Saya dan Alkitab saja Kita memang harus Back to the Bible Tapi kita gak bisa Mengabaikan yang Fundamental Yang mendasar Dari tradisi Yang ketiga Seorang teolog Tidak dapat Berteologi Jadi kita semua Ini teolog ya Tidak dapat Berteologi Atau merumuskan Teologi Dengan utuh Bila kita Berteologi Secara Individual Berteologi Atau merumuskan Teologi Itu harus dilakukan Bersama-sama Dengan tetap Mempertimbangkan Tradisi yang Sudah ada Jadi Kita gak boleh Berteologi Tanpa Mempertimbangkan Tradisi yang Sudah ada Saudara-saudara Alkitab yang ada Saat ini Itu tidak dapat Dibaca Seolah-olah Alkitab itu Tidak pernah dibaca Oleh generasi-generasi Sebelumnya Sehingga kita Mengatakan Ini temuan baru saya Karena temuan baru kita Bisa saja Dianggap bidat Yang kita Anggap baru Maksudnya Bisa saja Dianggap bidat Zaman itu Bahkan ini Saya kasih tau Memang Apa yang saya Ajarkan tentang Kenosis Itu bisa saja Dianggap bidat Oleh Tahun-tahun Sebelumnya Jadi memang Alkitab yang ada saat ini Gak bisa dibaca Seolah-olah Alkitab itu Tidak pernah dibaca Oleh generasi-generasi Sebelumnya Saudara Alkitab itu Telah dinilai Dibaca Dienterpretasi Ditafsirkan Pada masa yang lalu Sudah dua ribuan tahun Kekristenan ini Tradisi itu Berperan menyadarkan Bahwa ada aspek Komunal Dari iman Kristen Kita gak bisa Berteologi sendiri Makanya Pemahaman kita Harus diuji Di depan publik Tradisi Berperan menyadarkan Bahwa ada aspek Komunal Dari iman Kristen Tradisi Berperan menyadarkan Seorang teolog Bahwa ada aspek Komunal Dalam interpretasinya Terhadap Kitab suci Dalam hal ini Ketika Seseorang Kita Kalau mau berteologi Atau hendak Merumuskan teologi Kita harus Mempertimbangkan Pandangan-pandangan Mereka yang telah Mendahului Kita di dalam iman Kan dari dulu Orang-orang Kristen Percaya Yesus itu Logos yang berinkarnasi Jangan kemudian kita datang Yesus bukan Logos yang berinkarnasi Dia cuma Metonim Allah Kita harus Mempertimbangkan Pandangan-pandangan Yang telah Mendahului kita Itu fundamental Sangat fundamental Kalau persoalan Allah itu Tiga roh atau satu roh Itu Persoalan Penafsiran Yang tidak terlalu Fundamental Sebenarnya Dalam Kerangka Tritunggal Karena itu Soalan definisi Definisi Tapi kalau Logos yang berinkarnasi Allah jadi manusia Itu fundamental 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 Kita gak bisa datang Ujuk-ujuk Saya sudah lihat Alkitab Lalu sepertinya Melupakan Semua orang yang Pernah menafsirkan Alkitab Lalu kita katakan Yesus datang Diciptakan Di Rahim Maria Dan tidak punya Praeksistensi Nah kita gak boleh Begitu Sudara Dalam Berteologi Ya Kalau itu Mau jadikan Sebuah penemuan Akademik Ya bisa saja Silahkan Karena di dalam Dunia akademik Penemuan baru Itu bisa saja ada Tapsiran baru Bisa saja ada Makanya kan ada yang namanya Novelty Kebaruan dalam Penelitian Si A dulu Meneliti begini Si B meneliti begini Terus Spesifiknya penemuan saya Apa Itu yang disebut Novelty Tapi gak boleh Melupakan penelitian Penelitian sebelumnya Makanya kalau kita Mau menyusun Sebuah karya ilmiah Skripsi Atau tesis Terutama Kita harus buat Tinjauan literatur Literatur Review Yang menunjukkan Bahwa dulu Topik yang Kita bahas ini Sudah pernah dibahas Oleh orang-orang Sebelumnya Dengan perspektif ini Tetapi sekarang Saya datang Dengan perspektif Begini Gitu loh Tidak mengubah Semuanya Tapi Memberikan perspektif Ini loh Seharusnya yang dipahami Bisa paham saudara ya Ada literatur review Gitu Ada Tinjauan-tinjauan Sebelumnya Dari peneliti sebelumnya Yang harus kita Tunjukkan Di dalam penelitian kita Baru Kita bisa mengajukan Novelty Kebaruan Dari tulisan kita ini Saudara Jadi bila seorang teolog Hendak merumuskan Suatu teologi Tidak bisa Tidak Ia harus melibatkan Tradisi di dalamnya Harus ada Literatur review Harus ada Mengungkapkan Penemuan-penemuan Sebelumnya Yang kemudian Bisa kita pandang Beda dengan Pandangan kita Perspektif kita Beda karena Pendekatan kita Begini Saya kasih contoh Saudara ya Kita memandang Ini kan Saya mengatakan Ini Bentuknya Garis lurus Dengan panjang Segini Itu kan Dan itu dipercaya Bertahun-tahun Lalu datang Orang dengan Metodologi Atau dengan Analisis yang berbeda Dia liatnya Dari sini Oh enggak Itu Panjangnya Cuma segini Satu jengkal aja Nih Satu jengkal ya Tapi ini Satu jengkal lebih Gitu Maksudnya Bisa paham Saudara ya Karena perspektifnya Beda Maka Maka sebelum saya Mengungkapkan yang ini Saya harus Buat literatur Review dulu Review literatur Tinjauan sebelumnya Oh yang dulu itu Memandang dari sudut Pandang ini Benda ini Itu adalah Yang panjangnya Segini Sekarang saya datang Untuk menunjukkan Bahwa itu panjangnya Bukan cuma segini Tapi begini Dan ternyata itu Bukan cuma sebuah garis Tetapi sebuah Bentuk Ada panjang Ada lebar Bukan cuma sebuah panjang Tapi ada Lebarnya Kenapa? Karena saya menggunakan Pendekatan metode Yang saya lihat dari sini Gitu loh Sederhana Sudah bisa nanggap Saudara ya Nah kayak gitu itu Jadi kalau kita mau Berteologi Gak bisa ninggalin Tradisi Gak bisa Harus lihat tradisi Entah Kita Sebagai seorang teolog Mengembangkan ide tradisi Ataupun merevisinya Sesuai dengan Kemajuan ilmu pengetahuan Dan metode eksegesis Yang berkembang Di masa kini Zaman dulu Mungkin orang Gak bisa lihat Dari sisi sini Karena keberbatasan Teknologi Tapi kemudian Ada orang Yang lebih cepat Melihat Alkitab Dari kejadian Sampai wahyu Kemudian Berkembangnya ilmu Berkembangnya ilmu pengetahuan Kita bisa tahu Oh ternyata Benda ini Bukan cuma Soal panjang Tapi soal lebar Gitu loh Nah itu sederhana ya Tidak terlalu Mendetail Tapi Bisa memberi gambaran Bisa paham saudara ya? Oke Singkatnya Tradisi yang terekspresi Dalam kredo Dan diakui Sebagai ortodoksi Bisa saja direvisi Dalam usaha merumuskan teologi Di masa kini Gitu Maksudnya Pengakuan-pengakuan iman itu Tradisi yang terekspresi Dalam kredo Dan diakui Sebagai ortodoksi Bisa saja direvisi Dalam usaha merumuskan teologi Di masa kini Inilah seharusnya yang dipahami Sebagai kreatif Dalam batas-batas Ortodoksi Jadi Tradisi itu Bisa saja direvisi Bisa Buktinya Gereja Barat Merevisi Apa yang ada di Konsilinisia loh Bahkan Chalcedon bilang Gak boleh ada revisi Kemudian datang Gereja Barat Bilang Ini direvisi Ditambahin video Kue roh kudus Keluar dari bapak dan Anak Dan itu Perdebatannya panjang Sampai pecah loh Timur dan barat Bahkan timur tuh Mengatakan barat Ini bidat Sekarang saudara Bisa dapat gambaran Oke Kasih lihat lagi Slide selanjutnya Jadi gini saudara ya Saya ringkas sedikit Dalam berteologi Harus Berdasarkan Alkitab Melihat tradisi Dan kita harus mengerti Ada pandangan-pandangan Yang berbeda dari Teolog-teolog Nah Coba kita lihat sekarang Pandangan para teolog yang berbeda Saya kasih contoh sederhana Terkait Logos Yang kenosis Jangankan beda Aliran teologi Saudara Satu aliran teologia Saja Misalnya Reform nih Bisa tetap beda Menjabarkan Alat ritunggal Dan kristologi Bisa loh Sebagai contoh Satu mengatakan Alat ritunggal itu Tiga roh Satu mengatakan Alat ritunggal itu Satu roh Padahal sama-sama Satu aliran nih Aneh kan Memang seperti itulah Karena berteologi itu Bukan cuma Alkitab dan tradisi Ada pandangan-pandangan Teolog yang berbeda Kita mau bilang Teolog yang Tiga roh sesat Kita mau bilang Teolog yang satu roh sesat Seperti apa Nah Apa inti semua ini Saya coba Mudaratkan sederhana Soal monoteisme Alat ritunggal Dan kristologi Kesamaan sudah Pasti ada Banyak samanya Tapi perbedaan Juga ada Kita gak bisa sangkali Ada perbedaan Teologi Jangan kan Protestan sama Ortodoks Protestan sama Katolik Yang sesama Protestan saja Bisa beda Pahami alat Ritunggal Jadi perbedaan itu Pasti ada Perbedaan pandangan Bukan hanya Pada level tradisi Tradisi Roma Barat Tahun seribu Tadi itu Mengatakan Filio Kue Padahal yang dari Ortodoks Yang dari Nisea 325 Tahun 300an nih Lebih dekat dengan Para rasul Itu sudah ngomong Percaya kepada Roh Kudus Oke Dinosia Konstantinopel Tahun 381 Percaya Roh Kudus Keluar dari Bapak Direvisi Atau ditambahkan Roh Kudus keluar dari Bapak dan anak Oleh gereja Barat Dan itu buat Gereja Ortodoks marah Dan akhirnya pecah Itu salah satu alasan saja Banyak alasan lain Jadi maksud saya Perbedaan pandangan Bukan hanya pada Level tradisi Tapi juga pada Pandangan para teolog Bahkan teolog Sealiran Gak usah kita Kristen Agama Islam saja Banyak alirannya Dan beda-beda Mashabnya Beda-beda Tafsirannya Makanya Ustadz satu ngomong begitu Ustadz sana ngomong begini Ya kan Beda-beda Dan itu wajar Di dalam Keberagamaan ini Karena orang Berteologi Berteologi Orang menafsirkan Kitab sucinya Masing-masing Nah Seperti itu Tetapi Kita gak boleh Lupa Ada tradisi Yang bisa jadi Patokan kita Untuk hal-hal yang Paling fundamental Nah Itu sebabnya Sudara-sudara Dalam Berteologi Perlu juga Menyamakan Definisi Itu penting Kalau saya ngomong Stefan Sudah makan belum? Disitu ada tempe Ada tahu Ada kue lapis Ada pisang goreng Kalau saya ngomong Sudah makan belum? Dia ngomong Sudah makan Maksudnya makan Nasi pakai tempe Padahal yang maksud saya itu Makan kue lapis Sama Pisang goreng Jadi perlu disamakan dulu Makan yang kamu maksud Itu apa? Gitu bisa paham Sudara-sudara ya Sudah makan Yang Pak Mesak Maksud itu apa? Sudah makan Tempe Sudah makan Tahukah Sudah makan ini Kalau saya maksudnya Sudah makan semuanya Ya belum Kalau dibilang Sudah makan saja Dalam pengertian Makan tempe Ya sudah Nah itu sederhana Jadi Berteologi Begitu juga Harus samakan definisi Ada yang ngomong Hakikat Ala itu Satu hakikat Tiga pribadi Kalau ngomong Hakikat Itu jat Berarti satu jat Gini Satu buletan Gini Ada tiga pribadi Di dalamnya Atau kamu pahami Hakikat itu Sebagai jenis Yang sebenarnya Ada Tiga Buletan gini Bapak Bapak anak roh kudus Tapi ini Sehakikat Sejenis Atau kamu pahami Hakikat itu Satu buletan Gini aja Tapi ada Tiga pribadi Sederhananya Tiga roh Atau Satu roh Jadi hakikat itu Kamu definisikan Apa Nah itu Debat lagi Bisa paham Sudah ya Dan itu nanti Pengaruh Di tritunggal Kalau kamu pahami Hakikat itu Satu buletan Jat Gini Maka konsekuensinya Ini saya potong cepat nih ya Waktu Logos Berinkarnasi Dia tetap ada Di sorga Karena dia Satu jat Dengan Bapak Bisa ngerti Kan gak bisa Pisah nih Karena dia Maha kuasa Dia bisa ada di bumi Dia bisa ada di sorga Tapi kalau kamu pahami Tiga roh Ini punya implikasi Yang bisa panjang Berarti Anak Waktu turun ke bumi Bisa saja Dia tidak ada di sorga Karena terpi Bisa Bisa nangkep Jadi Ngomong soal kenosis itu Gak sesederhana Ngomong Mengosongkan diri Gitu aja Ada akar Yang mesti kita Samakan definisinya Kalau definisinya beda Ya kan banyak perbedaan Jadinya Karena kebenaran itu Paralel Maka satu definisi Beda Yang lainnya Bisa beda Ngerti sekarang Sudara ya Bisa nangkep Secara sederhana ya Ini saya coba Jelaskan secara sederhana Dengan pakai bahasa Tiga roh satu roh Biar saudara cepat Nangkepnya Nah sekarang Tritunggal dan Kristologi yang Umum dipercayai Saya sudah kasih tau Minggu lalu Apa yang saya Sampaikan Ini agak berbeda Tapi saya bisa Mempertanggungjawabkan Dengan argumentasi Argumentasi yang kuat Bagi saya paling tidak Dan saya siap Di uji publik Bapak Anak dan roh kudus Tidak terpisah Ini pengajaran secara umum Ini yang saya bilang tadi Satu hakikat itu Satu roh ini Tidak terpisah Roh kudus keluar dari Bapak dan anak Dia keluar dari Bapak dan anak Tapi tidak terpisah Nah bagaimana ini Dijelaskan Kemudian dibuatlah Doktrin Eternal Generation And Procession Eternal Generation Itu untuk anak Eternal Procession Itu untuk roh kudus Makanya tadi kan Proceed Itu roh kudus Dia keluar Proceed Kalau anak itu keluar Generation Dilahirkan Seperti generasi Nah Eternal Generation And Procession Itu intinya Anak terus menerus Secara kekal Diperanakan Bapak Pusing gak? Terus menerus Diperanakan Pemahaman kita kan Manusia Diperanakan Ya udah Brojol keluar dari rahim Ibu ya udah Selesai Terpisah Diperanakan Itu tidak seperti Sungai yang mengalir Keluar dari mata airnya Nah itu roh kudus Proceed Tapi yang namanya Generation Itu harusnya terpisah Nah makanya Untuk mengatakan Tidak terpisah Karena dia Hakikatnya Satu jat ini Maka anak Terus menerus Kekal di Peranakan Bapak Makanya Banyak orang Waktu belajar Teritung Pusing Makanya gak heran Kalau ada orang Yang teolog-teolog Baru datang Kemudian mengatakan Orang gak kenal Ala teritunggal Dan akhirnya Berusaha untuk Mencari jalan logis Merumus-rumuskan Soal ala ini Ya Wajar saja Karena memang Ini sulit Dipahami logika Bagaimana mungkin Eternal Generation Terus menerus Diperanakan Bapak Maka konsekuensi logisnya Secara sederhana Anak dan roh kudus Tidak terpisah Dari Bapak Bapak Anak dan anak Satu jat Nah itu konsekuensi logisnya Sekarang kita lihat Implikasinya ke kristologi Seperti yang saya sudah singgung tadi Implikasinya Waktu Ala anak Inkarnasi Di bumi Dia tetap ada di sorga Kan dia maha kuasa Dia ala Dan alanya itu Satu jat Satu roh Dengan Bapak Dia tetap ada di sorga Karena dia tetap Maha Ada Lalu Kalau begitu Apa artinya Kenosis Pengosongan diri Maka direnguskanlah Pengosongan diri Hanyalah penambahan Hakikat Manusia Berdasarkan Filipi Fasal 2 Hendalah dalam hidupmu Menaruh pikiran perasaan Kristus yang walaupun Dalam rupa Allah Tidak menganggap Kesetaraan dengan Allah Sebagai milik yang harus Dipertahankan Melainkan Mengosongkan dirinya Dan mengambil Rupa hamba Jadi mengosongkan diri Dijelaskan oleh kalimat selanjutnya Mengambil rupa Hamba Menjadi sama dengan Manusia Jadi pengosongan diri Itu hanya penambahan Hakikat manusia Nah Bingung lagi kan Hakikat itu apa Nah didefinisikan lagi Tapi cukup itu dulu Kemudian Dalam diri Kristus Konsekuensi logisnya Ada roh manusia Yesus Ada roh ala anak Waktu Yesus jalan di muka bumi ini Dia punya roh manusia Dan saat yang bersamaan Dia punya roh ala anak Yang ada di sorga Ada di bumi Jadi Yesus itu punya dua roh Itu yang ngomong diajarkan Tapi ada juga Yang percaya Yesus itu tidak punya Dua roh Nah Dua roh inilah Kemudian secara sederhana disebut Dwi natur Kristus Jadi roh ala anak Dengan roh manusia Yesus Plus jiwa Kalau dia trikotomi Dan Tubuhnya Jadi hakikat manusia itu adalah Tubuh jiwa Roh Manusia kan gitu Yang kita paham kan Tubuh jiwa Roh itu manusia kan Kalau dia dikotomi Tubuh jiwa Jiwa itu sama dengan roh Kalau trikotomi Tubuh jiwa Roh Gitu kan Ada yang pemahaman Manusia itu tubuh dan jiwa Jiwa itu sama dengan roh Ada juga pemahaman Manusia itu tubuh Jiwa dan rohnya Gitu Trikotomi namanya Nah Jadi Yesus itu Ada roh ala anaknya Ada roh manusianya Itu yang disebut Dwi natur Kristus Kalau saudara pernah dengar ya Jadi Dalam kemanusiaan Kristus Implikasinya Dia tidak bisa berdosa Impecability of Christ Kenapa? Karena Ada roh ala anak itu Di dalam dirinya Yang mengambil pribadi Jadi Kalau jelasin Dwi natur ini Pusing lagi nanti saudara Jadi gini Ada yang namanya Hakikat Ada yang namanya Pribadi Hakikat itu Seperti misalnya Tanah liat Ya Pribadi itu Sudah jadi Fas Fas tanah liat Tanpa tambahan Jat apapun Dibentuk aja Dari tanah liat Model gitu Belum di chat Gitu ya Jadi Model tanah liat Udah dibentuk Itu pribadi Nah Manusia itu Secara logika Satu hakikat Satu pribadi Tapi masalahnya Ala tritunggal Tiga pribadi Satu hakikat Nah Di Yesus Kristus Di doktrin Kristologi Kristus itu Dua hakikat Satu pribadi Pusing gak Saudara Dia punya hakikat manusia Yaitu tubuh jiwa Roh manusianya Dia punya hakikat ala Roh ala anaknya Dan pribadinya Itu adalah Pribadi logos Ala anak itu Yang menjadi terminal Ujung Dari semua Natur manusia Dan natur alanya ini Ini saya ngomong gini Saudara pusing pas nih Tapi saya ngomong aja Jadi Kristus itu Dua hakikat Satu pribadi Hakikat ala Hakikat manusia Satu pribadi logos Itu di teologi umum Kemudian Ala tritunggal Itu Tiga pribadi Satu hakikat Kita manusia Satu hakikat Satu pribadi Jadi kalau kita bilang Mau sama seperti Kristus Ya bagaimana Kita bukan ala Makanya akhirnya Orang gelisah Bangun teologi Kristus itu manusia aja Bukan ala Selesai Beres kan Karena pusing Memahami Bagaimana Hakikat ala Hakikat manusia Kita bisa tiru dia Gimana kita mau tiru dia Dia ala kok Yang ada di sorga Ada di bumi Waktu inkarnasi Gimana kita mau tiru hidupnya Dia dui natur Kita satu natur Nah Dia dua roh Kita satu roh Gimana kita mau teladani hidupnya Pusing lah orang Akhirnya bangun teologi Udah Supaya beres Kristus itu Diciptakan di Rahim Maria Dia gak punya resistensi Selesai Kita bisa teladani hidupnya Sekarang sudah bisa ngerti gak Kenapa ada orang bangun teologi gitu Karena pusing pikirin Seperti itu Gimana bisa Allah seperti itu Gimana bisa manusia Yesus seperti itu Nah Jadi Kemudian Efek berikutnya Karena manusia Yesus itu Punya dua roh Roh ala dan roh manusia Maka Kristus itu gak bisa berdosa Maka orang keberatan Loh Dia dicobai Kalau gak bisa berdosa Gimana Gimana dia bisa jadi Adam kedua Kalau dia gak bisa berdosa Oh karena bagaimanapun Dia ala Ala gak bisa berdosa Iya kan Dia tetap ada di surga Dia tetap ada di bumi Bagaimana dia bisa berdosa Dirinya adalah manusia Yesus Kristus Nah kemudian ada orang Agak usir lagi Oh berarti Yesus itu Kerasukan dong Karena dia punya Dua roh Lalu orang berargumen Kalau orang kerasukan itu Ada dua pribadinya Pribadi manusianya Dan pribadi dari Setan itu Kalau Yesus gak begitu Yesus itu Pribadinya satu Pribadi logos Tetapi Rohnya itu dua Roh manusia Dan Roh Alanya Pusing gak Sudara Nah itu argumennya Orang-orang yang Berteologi gini Jadi kita mau bilang Kerasukan Yesus itu Oleh roh Dia gak setuju juga Karena bagi dia Kerasukan itu harus Dua pribadi Sementara Yesus itu Satu pribadi Dua roh Oh gimana coba Sudara pusing kan Oke Oke lanjut Sudara dengar-dengar aja dulu Minggu depan saya ulang nih Minggu depan saya ulang Tetapi dengan jelasan yang beda Ini Pengantar dulu Supaya sudara ngerti Oh ada kayak gini Oh ada kayak gini Walaupun belum jelas Samar-samar Nanti lebih jelas ya Saya akan ulang Kemudian Yang pastinya Semua ini Diajarkan Untuk membela Monoteisme Kristen Jadi kita mesti mengerti Ada ajaran-ajaran yang begini Yang bahkan menurut kita Ribet di logika kita Semua itu Disampaikan sebenarnya Dengan spirit yang sangat baik Yaitu untuk membela Monoteisme Kristen Untuk Mengajarkan kebenaran Yang dipahami sebagai Kebenaran Alkitab Kalau anak terpisah dari Bapak Maka menurut mereka Yang punya paham teritunggal Seperti itu Itu bisa jadi Duiteisme Ya kan Ada Bapak Ada anak Ada roh kudus Anak itu terpisah dari Bapak Duiteisme dong Percaya dua ala Atau triteisme dong Percaya Tiga ala Bapak, anak, dan roh kudus Kalau tiga roh berarti Tiga ala Kan logika begitu Nah itu Akhirnya mereka bilang Satu hakikat Itu satu roh Itu Supaya jadi Monoteisme Gita Kalau Anak itu bisa terpisah dari Bapak Kan sederhana yang paling kita bisa Tangkap tuh Waktu Yesus di kayu salib Ngomong Eloy-Eloy Lama Sabatani Ya Allah ku Mengapa engkau meninggalkan aku Berarti Bapak bisa tinggalin dia Nah orang berteologi begini bilang Ah itu manusianya Natur manusianya Padahal Natur manusia itu Berujung ke terminal Yang namanya pribadi Dan pribadinya itu Pribadi Logos Maka secara logika Logos lah yang berteriak Allah ku Allah ku Mengapa engkau meninggalkan aku Karena natur tuh gak berbentuk manusia Natur tuh gak ngomong Yang ngomong tuh Pribadi Disitu Perdebatan Filosofis Perdebatan Logika Ini sodara denger aja Nanti sodara Saya ulang-ulang Baru sodara mengerti ini Jadi Orang percaya Bapak dan anak itu Tidak bisa terpisah Karena kalau terpisah nanti Jadi Politeisme Triteisme Atau Tritunggal bisa bubar Kalau elo-elo lama sabatani Itu adalah Ala anaknya Bukan manusia Berarti Tritunggal bisa bubar Gimana kita bisa percaya Tritunggal yang bisa bubar Berarti Kalau Anak itu Mengosongkan diri Tidak maha Ala bisa berubah Nah itu Dirumuskan Akhirnya Buatlah rumusan-rumusan Seperti itu Ala anak Disoga Waktu ada di bumi Tetap Gialah Itulah Pengajaran yang Diajarkan Secara umum Kemudian Kalau Tritunggal Dikatakan Transrasional Atau diatas rasio Atau dikatakan Kamu gak bisa pahami Tritunggal Dengan otakmu Yang kecil Maka beberapa Maksudnya itu Seperti ini Yang pertama Anak Sementara di bumi Tetap ada di sorga Bisa pahami gak Mungkin masih bisa Karena kan dia Maha kuasa kan Tapi lalu kita bertanya Secara logika Apa itu artinya Pengosongan diri Oh pengosongan diri Cuma ketambahan Rupa manusia Nah lalu kita berpikir Kalau ketambahan Berarti Tetap ada yang berubah Bukankah sebuah bangunan Kalau ditambahkan sesuatu Tetap berubah Bentuknya Oke itu berubah bentuknya Tapi bukan berubah esensinya Nah itu Perdebatan lagi Soal Ala berubah atau enggak Lalu Gimana kamu percaya Eternal Generation Ala yang diperanakan Terus menerus Ala anak diperanakan Terus menerus Kamu gak bisa ngerti Dengan otakmu yang kecil Karena dia Allah Nah Lalu Roh kudus Itu tetap keluar dari Bapak dan anak Video kue tadi kan Jadi Waktu Yesus Datang ke bumi Roh kudus itu tetap Keluar dari Anak itu Keluar juga dari Bapak Kan Anaknya tetap di sorga Ya oke Tapi logikanya gimana Nah Inilah yang kemudian Jadi Keberatan-keberatan Banyak orang Saudara Secara logika Nah Salah satu dasar Alkitabnya Ala anak Tetap ada di sorga Waktu ada di bumi Waktu kenosis Waktu inkarnasi Itu Yohanes 1 Ayat 1 14 dan 18 Perhatikan Pada mulanya adalah Firman Firman itu bersama-sama Dengan ala Firman itu adalah Ala Yohanes 1 ayat 14 Firman itu telah menjadi manusia Diam diantara kita Nah ayat 18 ini fokusnya Tidak seorang pun pernah melihat ala Tetapi anak tunggal ala Yang ada di pangkuan Bapak Perhatikan yang saya Upper Chris Huruf besar semua Ada Di pangkuan Bapak Mari kita lihat sedikit penjelasannya Pusing lagi pasti nanti Saya ngomong aja Kata ada di situ Bentuknya present Ho On Ho itu definite artikelnya On itu participle dalam bentuk present Jadi pengertiannya itu Firman selalu ada Di dada Bapak Jadi logos itu selalu ada di dada Bapak Jadi gini Ayat 1 Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan ala Firman itu adalah Ala Lalu ayat 14 Firman itu menjadi manusia Diam diantara Kita Jadi manusia kan Di pikiran kita apa tuh Turun kan Kalau dia turun berarti ada gak di atas sana Logika kita Udah gak ada kan Gitu Tapi kan dia ala pak Oke dia ala Tapi kan kita bicara inkarnasi Bicara pengosongan diri nih Oke Dia Turun jadi manusia Lalu di ayat 18 Dikunci lagi Firman itu selalu ada di Dada Bapak Artinya Dia tetap ada di sorga Tetap ada di Wakti bumi Karena Ditapsirkan itu bentuk presentnya Ho'onya itu selalu ada Di dada Bapak Jadi karena anak selalu berada di pangkuan Bapak Anak waktu inkarnasi Tetap ada di sorga Tetap maha ada Tetap tidak terbatas Pemerintahannya bersama Bapak dan Roh Kudus Tetap Ada Itu teritunggal yang secara umum diajarkan berkaitan dengan Kristologi Sekarang secara cepat Teritunggal dan Kristologi yang saya pahami dan ajarkan Saya pahami Anak itu keluar terpisah dari Bapak Dalam bahasa Yunani Ekserkomai Yesus beberapa kali mengatakan Aku datang Aku keluar dari Bapak Ekserkomai Aku keluar terpisah dari Bapak Yang saya pahami itu sebabnya Karena Kristus disebut satu-satunya Allah yang diperanakan Dalam hal ini Anak tunggal Bapak itu disebut Satu-satunya Allah yang diperanakan Only bigatensan Dia satu-satunya yang unik di jenisnya Monogenes Theos Dia adalah Allah yang tunggal Kalau saudara lihat Yohanes 1 ayat 18 Dalam berbagai terjemahan TB kita anak tunggal Allah NIV got the one and only New American Standard Bible The only bigatan God Satu-satunya Allah yang diperanakan Lalu bagaimana menjelaskan ayat yang 18 itu Nah ini dia Ini yang sering saya sounding Sering saya omongkan di hotbah-hotbah sebelumnya Di ayat 18 Kita gak boleh lupa ada preposisi di Preposisi itu kata depan Firman selalu ada di dada Bapak Tadi mereka argumennya cuma ada di kata ada itu kan Yang present tense Berarti selalu ada Harusnya lihat juga di dada Bapak Di itu dalam bahasa Yunaninya adalah Ace bisa di next abet Ace Ace itu Lebih berarti Itu atau itu Kedalam Kedalam dada Bapak Karena apa Dia sudah mengenakan daging manusia turun Maka dia naik Makanya selalu saya ngomong dari sejak awal Bicara Logos Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 Itu grafiknya huruf Huruf U Dari atas Turun Naik lagi ke sini Gitu Nah Maka terjemahannya Bagi saya ya Terjemahan yang tepat itu gini Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah Tapi anak tunggal Allah yang ada Kedalam Pangkuan Bapak Dialah yang menyatakannya Bagi saya Sebagai seorang yang belajar Ini cocok dengan konteks Struktur Dan grafik U Pada Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 Jadi tense present Pada kata ada Itu tidak harus selalu berarti dari kekal Nanti kalau saya tunjukin lagi Pada mulanya adalah firman Adalah disitu bukan present Tapi imperfect Tuh ini main-main tense lagi Main gramatika kita ini Kenapa bukan present Kenapa pada mulanya adalah firman Kenapa disitu imperfect Sementara Ini kan bersama-sama sejak kekal nih Imperfect Kenapa yang sejak kekal disini present Bukan imperfect Karena ada titik presentnya Yaitu setelah naik ke Sorga Itu poinnya Saudara Kalau dia mau katakan ini Ini Anak tunggal Allah Selalu di pangkuan Bapak Harusnya dia pakai imperfect aja Sama seperti di Yohanes 1 ayat 1 Pada mulanya adalah Firman Bisa paham saudara Nanti saudara pelajari Yang anak-anak muda nih ya Uji nih yang saya ngomong Apa itu imperfect Apa itu present Dalam hal ini presentnya itu adalah Punya titik awal Yaitu setelah Roh plus daging Dan setelah Kebangkitannya Dan dia naik ke sorga Makanya Anak tunggal Allah yang ada Kepangkuan Bapak Dia yang menyatakannya Gitu Karena ini ditulis oleh Yohanes Di dalam konteks waktunya Bisa paham saudara ya Jadi Titik dimulainya present itu Ada waktunya Makanya grafiknya gini Nanti minggu depan nih Saya ulang lagi ya Biar saudara lebih jengah Satu Atas Empat belas Bawa Lapan belas Naik lagi Ini yang saya pahami Waktu anak berinkarnasi Mengosongkan diri Kenosis Dia gak ada di sorga Nah orang-orang lain pahami Dia tetap maha itu Ada di sorga Ada di bumi Kalau saya gak Dia tidak ada di sorga Nah saya punya dasar-dasar yang kuat nih Dari gramatika dan banyak teks Nah next Sekarang Saya mau bandingkan dengan Kolose 2 ayat 9 Saudara baca Sama-sama 1, 2, 3 Sebab Dalam dialah Berdiam Secara jasmania Seluruh kepenuhan Kealahan Kata berdiam disitu Bentuknya present tense Kalau present Kita selalu artikan Dari kekal Pertanyaannya apakah Kristus itu sudah punya tubuh jasmani Sejak kekal Tidak kan Jadi poin saya adalah Kalau kita menemukan kata present Atau bentuk present Di dalam Alkitab Kita harus lihat titik awalnya Itu dimana Nah bagi saya Kolose 2 ayat 9 ini Berdiam secara jasmania Itu titiknya ya setelah Kebangkitannya Karena dia sedang mengosongkan diri Keno'o Nanti kepenuhan kealahan Kepenuhan disitu Plero'o Yang merupakan lawan kata dari Keno'o Jadi setelah dia mati Di atas kayu salib Pengosongan diri selesai Makanya pengosongan diri itu Bukan ketambahan rupa manusia Tapi ada sesuatu yang dilepaskan Inkarnasi yang ketambahan rupa manusia Pengosongan diri bukan ketambahan rupa manusia Pengosongan diri ada sesuatu yang dilepaskan Ditinggalkan Ditinggalkan Yaitu kemuliaannya di sorga Untuk dia bisa datang menjadi manusia Dia keno'o Mengosongkan dirinya Setelah dia bangkit Baru di dalam dia seluruh Kepenuhan Allah itu Diam secara daging Berdiam secara jasmania Seluruh Pleroma Kepenuhan Plero'o Kealahan Baru kemuliaannya itu Dikembalikan Makanya di Yohanes 17 ayat 5 Ya Bapak Permuliakanlah aku padamu Dengan kemuliaan yang kumiliki Di hadiratmu Sebelum dunia ada Kenapa dia minta dipermuliakan Karena memang Dia sedang mengosongkan kemuliaannya Itulah kenosis Yang saya pahami Jadi waktu dia Inkarnasi di bumi Berjalan-jalan di bumi Dia gak ada di sorga Kok bisa gitu Dia anak tunggal Bapak Dia ala yang tunggal Dia unik di jenisnya Bapak gak begitu Roh kudus gak begitu Tapi yang ini begitu Itu argumentasinya ya saudara ya Nah Kalau pengosongan diri Hanya ketambahan hakikat manusia Bukankah ala tetap berubah Sesuatu yang ditambahkan Meski tidak tercampur Jelas mengubah paling tidak bentuknya Jadi definisi ala tidak berubah Mesti kita samakan lagi kan Kalau Pengosongan diri Hanya ketambahan rupa manusia Bukankah itu berarti Pengosongan diri Jadinya kekal Ngerti gak saudara Pengosongan diri Itu bukan Melepaskan sesuatu Atau meninggalkan sesuatu Pengosongan diri Yaitu inkarnasi Yaitu ketambahan rupa manusia Jadi Mendefinisikan kenosis Pengosongan diri Sebagai ketambahan rupa manusia Maka Ketambahan rupa manusia Itu kekal Berarti kenosis itu kekal Kalau kenosis itu kekal Apa spesifiknya Filipi fasal 2 itu Dia yang mengosongkan dirinya Lalu kemudian Ayat selanjutnya Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia Mengaruniakan kepadanya Nama di atas segala nama Kenapa dia bisa Ditinggikan Karena dia Turun Mengosongkan Jadi kalau turun Mengosongkan Ketambahan rupa manusia Filipi fasal 2 Tidak menjadi spesifik Ditinggikannya itu Tidak menjadi spesifik Sedera bisa Ngerti gak Yang saya maksud nih Ya kan Dengar aja dulu Pertanyaan selanjutnya lagi Apakah Natur manusianya Ditinggikan Apakah Natur manusianya Disembah Sederhananya gini Apa Roh manusia Manusia Yesus itu Disembah juga Itu teolog juga Beda-beda Saya kasih contoh Misalnya teolog reform Ada yang bilang Natur manusia Yesus itu Disembah juga Karena sudah nyatu dengan Pribadi Logos Jadi roh manusia Yesus itu Disembah Tapi ada juga Teolog yang mengatakan Teolog yang sama Teolog reform Mengatakan Oh gak boleh Roh manusia Yesus Disembah Kalau roh manusia Yesus Disembah Kita menyembah Berhala Kita cuma bisa menyembah Kepada Kepada Allah Tapi Satu diri kan Saya misalnya Misalnya saya ini Tuhan Yesus Dalam diri saya ini Ada dua roh Waktu sudara sembah saya Sudara sembah yang mana Roh anaknya Bukan roh Manusia saya ini Loh gimana Sudah ada satu Diri begini Pusing gak sudara Itulah yang terjadi Dalam dunia teologi Jadi kalau sudara Ngo lihat Amba-amba Tuhan Itu debat-debat Sana sini Gak usah heran Akarnya saja Sudah memang Memang beda Ini permainan logika Permainan filosofi Permainan ayat Permainan eksegesis Disini harus dibuktikan Gitu Nah Jadi sudara Kalau nyembah Yesus Nyembah roh manusianya Atau nyembah roh alanya Bisa paham sudara ya Coba baca Filih pasal dua Saya tahu saya sudah lama Tolong bertahan sebentar Sudara ya Hendaklah kamu Dalam hidupmu bersama Menarut pikiran Dan perasaan Yang terdapat juga Dalam Kristus Yesus Yang walaupun Dalam rupa Allah Tidak menganggap Kesetaraan dengan Allah Itu sebagai milik Yang harus dipertahankan Melainkan telah Mengosongkan dirinya sendiri Spesifik kan Mengosongkan dirinya Mengambil rupa hamba Menjadi sama dengan manusia Dan dalam keadaannya Sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya Dan tak sampai mati Bahkan sampai mati Di kayu salib Itulah sebabnya Allah sangat Meninggikan dia Kalau dia cuma Penambahan rupa manusia Apa spesifiknya Dia ditinggikan Karena dia tetap ada Di sorga Tetap ada di bumi Apa spesifiknya Dia ditinggikan Oh berarti Manusianya Natur manusianya Yang ditinggikan Kalau gitu Dia bisa disembah Roh manusianya Bisa disembah Enggak Karena jelas disini Kalau manusianya Yang ditinggikan Allah sangat meninggikan dia Dan mengaruniakan Kepadanya Nama di atas Segala nama Ayat 10 Supaya dalam nama Yesus Yesus itu nama manusianya Dalam nama Yesus Bertekuk lutut Segala yang ada di langit Dan yang ada di bumi Dan yang ada di bawah bumi Dan segala lidah Mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Bagi kemuliaan Allah Bapak Amin Sekarang pertanyaannya Roh manusianya Atau roh alanya Yang disembah Pusing gak sodara Saya ngomong-ngomong Pusing gini Maksudnya supaya Memancing sodara Berpikir gitu Ngerti gak sodara Kalau mengosongkan diri Dia tetap ada di surga Dia tetap ada di bumi Ketambahan rupa manusia saja Tubuh jiwa dan roh Rupanya itu dipahami Tubuh jiwa roh kan Ya kan Berarti dua roh Lalu Dia ditinggikan Yang ditinggikan itu Roh ala yang Tetap ada di surga Atau Roh manusianya Kalau roh manusianya Yang ditinggikan Berarti dia boleh disembah Nyembah berhala kita Itu persoalan Logika Makanya yang saya pahami Roh manusia Yesus Kristus itu Roh logos Tidak tergantikan Kalau dia bukan Logos Rohnya Dia bukan firman Yang mengambil bagian Dalam kemanusiaan Makanya saya pahami Di manusia Yesus Kristus Satu roh Rohnya itu Roh anak tunggal Bapak Jiwanya itu Keakuannya Yesus Tubuhnya itu Dari Maria Karena dia harus Dari keturunan Daun Tapi dalam sejarah Itu dianggap Bidat Masalahnya Itu masalahnya Saudara Yana 17 ayat 5 Oleh sebab itu Ya Bapak Permuliakanlah aku Padamu sendiri Dengan kemuliaan Yang kumiliki Di hadiratmu Sebelum dunia ada Jadi jelas Ada kemuliaan Yang ditinggalkan Dilepaskan Atau disembunyikan Atau tidak Dipakai lagi Kisah Rasul 2 Ayat 22 Hai orang-orang Israel Dengarlah perkataan ini Yang aku maksudkan Ialah Yesus dari Nasaret Seorang yang telah Ditentukan Allah Dan yang dinyatakan Kepadamu Dengan kekuatan-kekuatan Dan mujizat-mujizat Dan tanda-tanda Yang dilakukan oleh Allah Dengan perantaraan dia Di tengah-tengah kamu Seperti yang kamu tahu Jadi siapa yang lakukan mujizat Allah atau Yesus Allah Bapak atau Allah Anak Waktu dia di bumi itu Mujizat-mujizat Dan tanda-tanda Yang dilakukan oleh Allah Itu Allah Bapak Dengan perantaraan Dia Yesus Kristus Jadi waktu Yesus Kristus Mengosongkan diri Semua mujizat yang dilakukannya Itu bukan dari kuasa Allah Anaknya Sebab dia sedang Mengosongkan diri Kalau dia Pakai kuasa Allah Anaknya Apa spesifiknya Dia mengosongkan diri Cuma ketambahan rupa manusia Nah saya gak percaya gitu Masalahnya Kisah 10 ayat 38 Yaitu tentang Yesus dari Nasaret Bagaimana Allah mengurapi dia Dengan roh kudus Dan kuat kuasa Jadi anak bisa mengosongkan diri Tidak maha Saya akan jawab bisa Kok bisa gitu Berarti Allah teritunggal bubar Ini Allah yang unik Satu-satunya di jenisnya Dia Allah yang tunggal God the one and only Kenapa kita harus Ragu dengan kebenaran itu Jadi memang Waktu Yesus Di muka bumi Dia bangkitkan orang mati Dia sembuhkan Orang sakit Dia beri makan 5000 orang Itu bukan karena dia Allah Dia Allah Dia Yahweh Sudah jelas kan saya ngomong Dia Yahweh Anak manusia Tuhan atas hari sabat Siapa dia kalau bukan Yahweh Tapi dia sedang mengosongkan diri Maka semua Power yang keluar dari dalam dirinya Itu adalah power Bapak Dan Alkitab sudah kasih saksian itu Bukan anak itu Sudah karena dia sedang mengosongkan diri Kalau bahasa sederhana Kayak kita ini karunia Ya kan Karunia roh kudus yang bekerja Kalau Yesus tetap maha ada Maha hadir saat inkarnasi Bagaimana ayat ini Coba Ini saya Ganggu lagi pikiran saudara nih Yonis 6 ayat 6 2 Coba kita baca 1, 2, 3 Dan bagaimanakah Jikalau kamu melihat Anak manusia naik ke tempat Dimana sebelumnya Ia berada Tuh Kalau anak manusia Kita tafsirkan Allahnya Dia tetap di sorga Tetap di bumi Tapi kok Tuhan Yesus ngomong Dia naik ke tempat Dimana sebelumnya Ia berada Oh Yesus itu Allah Mahadir Anak manusia disitu Adalah Allahnya Tuh itu dia ngomong Naik ke tempat Dimana sebelumnya Ia berada Berarti kan dia sedang Gak ada disana Oh kalau gitu manusianya Sorry saya salah Dari manusianya Kalau manusianya Kan mulai ada di Rahimaria Gak pernah ada disono Dan kalimatnya Dari teks asli Juga mengatakan gitu Naik ke tempat Dimana sebelumnya Ia berada Anak manusianya Gak pernah naik Ke atas sana Belum pernah Dia baru ada Di Rahimaria Jadi paling logis Dia benar-benar Mengosongkan diri Waktu di bumi Dia tidak ada di sorga Kok bisa gitu Berarti Allah Kehilangan kealahannya Nah makanya kita Mesti tahu Allah itu apa Allah itu roh Barang siapa Menyembah dia harus Menyembahnya dalam roh Dan Kebenaran Tidak dibilang Allah itu maha Allah itu roh Jadi Kealahan Yesus Terletak pada rohnya Bukan soal mahanya Berarti dia bisa Lepaskan kemahanya Bisa lepaskan Kemuliaannya Dia anak yang tunggal Unik Satu-satunya Di jenisnya Kalau dia memang Begitu Mau dia apa Dia satu-satunya Di jenisnya Makanya Alkitab bilang Bapak Memiliki hidup Dalam dirinya sendiri Demikian Diberikannya anak Memiliki hidup Dalam dirinya sendiri Dia menjadi unik Satu-satunya Di jenisnya Jadi apa yang sedang Ingin saya sampaikan Kepada kita Ya Sebagai orang Kristen Anak itu unik Di jenisnya Dia Bisa terpisah Dari Bapak Itu sebabnya Dia diperanakan Ia bisa Mengosongkan dirinya Bisa di next Bagi saya Kenosis Logos Yang mengosongkan diri Bukan hanya Ketambahan Rupa manusia Tapi menjadi Tidak maha Untuk Sementara Waktu Dan saya tahu Ini tidak Disetujui oleh Banyak orang Tapi saya harus Menegaskan ini Dan saudara bisa terima Bisa tidak Saya mengajarkan Saudara bisa terima Bisa tidak Jadi saya pahami Logos itu Bisa tidak maha Untuk sementara Waktu Jadi Dia tidak ada Di sorga Waktu dia Berjalan Melayani Di muka bumi Pertanyaan selanjutnya Apakah dia Berhenti menjadi Allah Karena tidak maha Itu sebabnya Kita perlu Samakan definisi Bagi saya Allah itu roh Karena rohnya Roh Allah Bukan karena Kemahaannya Tapi kan Tidak bisa Dipisahin Allah dengan Kemahaannya Dalam bahasa Teologinya itu Atributnya Kamu pusing lagi Atribut Buku-buku teologi Atribut Atribut Saudara pusing Kalau baca Tapi kan Tidak bisa dipisahin Atribut Allah Sifat-sifat Allah Dia maha Itu sebabnya Dari awal Saya bangun Pemahaman Anak ini Unik di jenisnya Makanya minggu lalu Saya ngomong Saya gak bisa jelaskan Kenosis Kalau saya tidak jelaskan Anak tunggal Bapak Monogenes Teos ini Itu sebabnya Saya percaya Anak Allah itu Unik di jenisnya Bapak tidak begitu Roh kudus tidak begitu Hanya Anak ini yang begitu Dia satu-satunya God God Man Dan dia satu-satunya Yang bisa berinkarnasi Jadi manusia Oke Saya mulai daratkan Sang anak Mengosongkan diri Inilah yang Bisa kita teladani Bapak ibu Saudara-saudaraku Yang dikasih Tuhan 2 Korintus 8 Ayat 9 Karena kamu telah Mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus Bahwa ia yang Oleh karena kamu Menjadi miskin Sekalipun ia kaya Supaya kamu Menjadi kaya Oleh karena Kemiskinannya Konteksnya itu adalah Pelayanan kasih Saudara bisa baca Dari 2 Korintus 8 Ayat 1 LAI sudah memberikan judul Pelayanan kasih Disitulah ada kalimat Jemaat Makedonia itu Memberikan Lebih dari Apa yang mereka bisa Itu kan Soal pemberian Nanti kalau saya Terkankan pemberian nih Oh pantesan aja Karena ujungnya Mau suruh Jumaat Kasih persembahan Enggak gitu maksudnya Enggak gitu nih Ini saya mau ajarin Firman Tuhan nih Konteksnya Yesus itu Jadi Miskin Sekalipun ia kaya Supaya kita jadi kaya Oleh karena kemiskinan Konteksnya Pelayanan kasih Kalau kamu kaya Dalam iman Perkataan Pengetahuan Kamu harus kaya juga Di dalam pelayanan kasih Praktiknya memberi Dengan sukarela Secara konteks saat itu Sudara bisa baca saja Poinnya apa? Poinnya terkait Pengosongan diri Ada yang dilepaskan Waktu kita Give memberi Ada yang dilepaskan Diberikan untuk Kepentingan orang lain Itu sebabnya digunakan Di Filipi Pasal 2 Dalam him itu Hendaklah dalam hidupmu Bersama menaruh Pikiran Perasaan yang terdapat Di dalam Kristus Yesus Kamu harus Mengutamakan Kepentingan orang lain Di atas Kepentinganmu sendiri Itu pengosongan diri Itu yang harus Ditiru dari Yesus Dari sang Anak tunggal Bapak yang unik ini Saudara Ia Kayak jadi Miskin Bukan pura-pura Miskin Bukan pura-pura Miskin Dia benar-benar Jadi miskin Dan tanpa Mengabaikan Identitasnya Sebagai sang Logos Kristus itu Sang anak itu Dibuat lebih rendah Dari malekat Malekat Sorry itu Ianya kecil Harusnya besar ya Jadi tanpa Mengabaikan Identitas Sang Logos Yang berinkarnasi Itu Dia dibuat Lebih rendah Dari malekat Malekat Tetapi Alkitab catat Itu hanya Untuk sementara Waktu Karena ia Membuktikan Bahwa ia Menang dalam Perjuangannya Untuk menebus Manusia Banyak orang Gak suka Yesus itu Berjuang Untuk taat Kepada kehendak Bapak Dan bisa Dengan begitu Dia bisa menebus Manusia Yesus itu Benar-benar Berjuang Dia gak Pura-pura Oh karena Dia Allah Dia gunakan Kemahaannya Enggak Dia benar-benar Manusia yang Berjuang Untuk taat Pada kehendak Bapak Ini implikasi Teologi yang Penting Saudara Kalau dia Ma'adir Dia surga Di surga Di bumi Terus dia Melakukan Mujisat Karena dia Allah Sulit kita Menemukan Implikasi Gak heran Ada orang Yang akhirnya Membangun Teologi Dia baru Diciptakan Di rahim Maria Tanpa punya Eksistensi Supaya kita bisa Meneladani dia Yang benar-benar Berjuang Gak heran Ada orang Akhirnya Kebablasan Gitu Seharusnya Kita mengerti Benar-benar Dia mengosongkan Diri Dia gak Pura-pura Miskin Itu sebabnya Alkitab Saksikan Dia dibuat Sedikit Lebih rendah Dari Malaikat-malaikat Dan dia harus Berjuang Untuk bisa Menjadi Penepus Saudara Berjuang Makanya Tuhan Yesus ngomong Seperti aku telah menang Kamu harus berjuang Untuk Untuk menang Ibrani 2 ayat 7 9 Kita baca Sama-sama 1, 2, 3 Namun engkau Telah membuatnya Untuk waktu yang singkat Sedikit lebih rendah Daripada Malaikat-malaikat Dan telah Memangkotainya Dengan kemuliaan Dan hormat Banyak orang bingung ini Kok Allah dibuat Lebih rendah Dari Malaikat-malaikat Kalau dia manusia Sudah jelas Lebih tinggi Malaikat Berarti apa yang Dibuat lebih rendah Dari Malaikat-malaikat Alanya itu Karena dia melepaskan Kemuliaannya Ayat 9 Tetapi dia Untuk waktu yang singkat Dibuat sedikit Lebih rendah Daripada Malaikat-malaikat Yaitu Yesus Kita lihat yang Oleh karena Penderitaan maut Dimahkotai Dengan kemuliaan Dan hormat Supaya oleh kasih karunia Dia bukan firman Yang mengambil bagian Dalam kemanusiaan Makanya Logos itu Identitas rohnya Tidak tergantikan Tidak heran Kita temukan Di ayat yang lain Di Ibrani 1 ayat 6 Misalnya Kita baca Dan ketika Ia Yaitu Bapak Membawa pula Anaknya yang sulung Ke dunia Ia berkata Semua Malaikat Allah Harus Menyembah dia Padahal Dia dibuat sedikit Lebih rendah Dari Malaikat-malaikat Tapi Malaikat Harus menyembah dia Karena apa Identitas Logosnya itu Tidak tergantikan Makanya Kalau ada orang Yang kemudian Berteologi Yesus bukan Logos Yang berinkarnasi Kebablasan Menurut saya Karena Logos itu Identitas Tidak tergantikan Ya Yang dibuat Oleh Rasul Yohanes Untuk Menampilkan Kristus Dalam sastra Yunani Saat itu Prinsip-prinsip Kenosis inilah Yang terurai Dalam pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus Siapa yang mau Jadi besar Harus jadi Pelayan Aku udah buktiin Aku punya kemuliaan Aku tinggalkan Tuh kemuliaan Makanya ada lagu Kan perjaman Aku tinggalkan Semua Bagimu Apa Kau Beri Padaku Kalau dia tetap Ada di sorga Apa yang dia tinggalin Cuma ketambahan Rupa manusia Jadi Pengosongan diri Itu benar-benar Ala anak Turun ke bumi Ala Sendiri Dalam Rupa Insan Dia mengosongkan diri Tapi tidak bisa disangkali Sembah dan Puji Dia Jangankan lu Malekat aja Sembah dia Waktu dia di bumi Apa lagi Lu harus Sembah dia Makanya orang-orang Majus Datang Menyembah dia Para gembala Datang Menyembah dia Logosnya Tidak tergantikan Saudara Dia Allah yang Maha tinggi Yang mengosongkan diri Dibuat lebih rendah Dari malekat-malekat Tapi Logosnya itu Tidak tergantikan Dan ketika Tuhan Yesus Sang Logos Yang mengosongkan diri Mengajar di muka bumi Dia Menyalurkan Prinsip-prinsip Kenosis itu Siapa yang Mau jadi besar Harus jadi pelayan Kamu mau jadi bos Belajar dulu Jadi anak buah Belajar dulu Jadi hamba Supaya kamu tahu Bisa merasakan Bagaimana hamba itu Melayani Makanya kalau anak Tidak didik Untuk bekerja Dari sejak kecil Rusak hidupnya Rusak Dia harus dididik Untuk bekerja Dia harus dididik Di rumah Diajar cuci piring Di rumah Diajar untuk Melakukan pekerjaan Pekerjaan Supaya dia belajar Kalau jadi bos Dia tahu Bagaimana susahnya Jadi cleaning service Kalau dia jadi Pengusaha besar Dia tahu bagaimana Susahnya Untuk sapu Sebuah ruangan Sehingga dia bisa Menghargai Pelayan-pelayan Di kantornya Dia menghargai Karyawan-karyawannya Itu prinsip-prinsip Alkitab Dalam dunia Kepemimpinan Saudara Siapa yang Mau jadi besar Harus jadi pelayan Dan itu Bisa Terekspresi Karena adanya Kenosis Allah yang Maha tinggi Amen Mau tepuk tangan Untuk kebenaran ini Kalau dia tetap ada Di sorga Tetap ada di bumi Apa yang kita Mau teladani Cuma ketambahan Rupa manusia Apa yang kita Mau teladani Saudara Barang siapa Mempertahankan Nyawanya Iya kehilangan Nyawanya Aku tinggalkan Semua bagimu Apa kau Beri padaku Aku sudah Buktikan Aku Kenosis Mengosongkan diri Sehingga aku Bisa ngomong gini Siapa yang Mempertahankan nyawanya Kehilangan nyawanya Tapi siapa yang Kehilangan nyawanya Karena aku Bukan karena yang lain Karena aku Ia akan memperolehnya Sebab aku Logos Satu-satunya Yang bisa beri hidup kekal Kepada setiap manusia Yang percaya kepada aku Amen Tepuk tangan Untuk Tuhan Yesus Ini baru bisa Ada implikasi Ia membasu Kaki murid-muridnya Apa spesifiknya Dia membasu Kaki murid-muridnya Kalau dia hanya Manusia yang diciptakan Di Rahim Maria Tanpa praeksistensi Kalau dia bukan Logos Yang turun dari Sorga mengosongkan diri Apa spesifiknya Membasu kaki murid-muridnya Kalau anak saya Membasu kaki saya Ya biasa aja Kalau pembantu saya Membasu kaki saya Biasa saja Biasa saja Tapi kalau seorang bos Membasu kaki Anak buahnya Itu baru luar biasa Siapakah bos itu Yang turun dari sorga Ke bumi Dan basu kaki murid-muridnya Itu baru spesifik Pengosongan diri Dan ingkar Nasi Dan baru spesifik Kita bisa Meneladani dia Dan membuktikan Siapa yang mau Jadi besar Harus jadi pelayan Amin Saudara Luar biasa Kebenaran ini Jadi mari kita Renungkan Ini slide terakhir Kalau Sang anak Sang logos Tetap maha Saat pengosongan diri Tindakannya Tidak memiliki Makna kenosis Atau pengosongan diri Yang sebenarnya Gak ada spesifikasinya Gak ada signifikansinya Seperti yang saya sampaikan Di kalimat sebelumnya Kalau Tuhan Yesus Sebagai manusia Baru diciptakan Di rahim Maria Dan tidak percaya Dia punya Pra eksistensi Sebagai Allah Maka tindakannya Tidak memiliki Makna pengosongan diri Yang sebenarnya Waktu dia bisa Basu kaki murid-muridnya Ya sama aja Kan kita sama-sama manusia Ya kan Tapi dia bisa Melakukan itu Menjadi tindakan Yang spesifik Karena dia logos Yang berinkarnasi Amin Saudara-saudara Dan hidupnya Bisa kita teladani Dia yang kaya Jadi miskin Supaya lewat Kemiskinannya Kita bisa menjadi Kaya Lewat pengosongan dirinya Kita bisa belajar Untuk kita bisa menjadi Kaya Dalam Banyak hal rohani Tuhan Yesus Memberkati kita sekalian Amin Mari kita berdoa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kaya Terima kasih telah menonton!